Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Setiap manusia mempunyai idola Orang akan mengikuti mencontoh idolanya Ketika seseorang idola kepada pesepak bola misalkan Maka dia akan berusaha mencontoh apa yang dilakukan Ketika dia berfakaian seperti itu Ketika rambutnya macamnya seperti itu Maka dia akan berusaha Berusaha untuk mencontoh Kenapa? Karena dia sudah idola Pemirsa sekalian Bayangkan Kalau idola kita disungguhnya adalah Baginda Rasulillah Dan memang seharusnya Kita mengidola kepada Rasulillah Bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulillah Akan menjadi contoh Bagi kita Kita akan berusaha Untuk mencontohnya Seandainya Rasulillah Dan memang seharusnya Rasulullah Yang harus Menjadi idola Bagi kita Sehingga Apapun yang dilakukan oleh Baginda Rasulillah Maka kita akan Mencontohnya Untuk itu marilah Bahwa The first idol bagi kita Idola pertama Dan utama bagi kita Bukanlah Pespek bola Bukanlah artis Tapi baginda kita Rasulillah S.A.W. Mari kita ajak Kita sendiri Ajak saudara kita Anak-anak kita Untuk menjadikan Rasulillah S.A.W. Sebagai The first idol Idola pertama Sehingga Apabila kita Sudah yakin Dalam hati kita Dan sudah Menyatakan Bahwa idola kita Rasulullah S.A.W. Kita akan berusaha Untuk Melakukan Apapun dalam hidup ini Sesuai dengan Apa yang dicontohkan Oleh baginda Rasulullah S.A.W. Wallahummafiquillakwamitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W.